1966, Inggris terakhir kalinya juara Piala Dunia dengan mengalahkan Jerman Barat dengan skor 4-2 Sekarang saatnya mencoba menggunakan timnas Inggris di Piala Dunia Qatar 2022 Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, support terus aku menuju 100.000 subscriber Karena subscribe itu gratis teman-teman ya, dan ingat like, share juga Di Piala Dunia sebelumnya, Inggris hanya sampai di putaran 4 besar dan harus kalah dengan Kroasia dengan skor 2-1 Dan kalah melawan Belgia dalam memparebutkan gelar juara 3 dengan skor 2-0 Dan apakah kita bisa membawa Inggris kali ini menjuarai Piala Dunia Qatar di FIFA 23? Kita akan memilih grup B, England ya Playmatch, kita langsung pertandingan pertama melawan Iran Dengan Harry Maguire sebagai back Di sana ada Stone Walker, Pickford, Chilwell Rice, Philip Mount, Harry Kane, dan Foden Kita akan melangsungkan saja pertandingan pertama kita melawan Iran Ya, ini adalah pertandingan pembuka grup B, England melawan Iran Ada Phil Foden di sisi kanan England, lepas dia serangan dari Iran Wow, ya, short on target Iran Shot dari Iran Bahaya juga permainan-permainannya dari Iran nih Foden Nice sekali Foden Akhirnya bisa mencetak golnya Foden Akhirnya bisa mencetak golnya Foden di pertandingan pertama melawan Iran Terima kasih telah mencetak golnya Foden Muka salahan clearance-nya guys Membuat Iran bisa mengembalikan kedudukan satu sama Langsung bola lepas di kaki sadar Mbak pertama selesai guys Kita harus berbagi angka Satu-satu Di sisi lain Senegal juga masih kosong-kosong United States dan Wallis juga masih kosong-kosong Kita lanjutkan lagi babak kedua England melawan Iran Berbahaya Babak kedua sudah unggul dia Iran 2-1 Dua gol untuk Osman ini Maun Nice Kita bisa menyambahkan kedudukan di menit ke-55 Lewat Mesin Maun Umpan dari Sterling Disisikannya Maun langsung ke sisi kiri gawang Nice Hurricate 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 Comeback kita Nice Hurricate Bum Kaki kirinya dia Gagal Sterling gooo 2-0 2-0 Kita unggul Atas tamu kita Iran Enak sekali gol dari Raheem Sterling Kita ganti dulu guys Nice 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 Lepas Oh Lepas dia Nice Berbahaya Serangan terakhir dari Iran Nice Buang saja Kita menang di bawah pertama guys Kita lanjutkan di pertandingan kedua Melawan Amerika Masih dengan formasi yang sama Build 4 dan sisi kanan Coba penyerangan dari sisi kiri Lewati Sterling Sterling Mount Percobaan yang pertama Gagal dari England AS mencoba serangan dari sisi kanan dia Masih bisa diselamatkan oleh Jordan Pickford Serangan dari sisi kiri Ben Chilwell Sterling Oh, gagal dia Sterling Perkesalahan dia di belakang Inggris Menyebabkan USA bisa mencetak gol Oh Saya bisa ditepis oleh keeper Amerika Turner Sterling Maguire Mencoba Shooting dia Serangan dari sisi kiri Ben Chilwell Mencoba Hurricane Maksudnya di tuju Gagal dia Serangan dari Tengah Tim USA Didapatkan saja oleh Rice Oh, kenapa pendek sekali mumpannya Oke, block dari stun Oke, block pertama Setelah selesai Dengan keunggulan Amerika 100 Bapak kedua Kita mulai Nice tackle dari Maguire Serangan dari sisi Sterling lagi Sterling mencoba dia Untuk Cilwell Foden Sisi kanan Walker Ada Foden disana Uh Amerika berusaha menciptakan Gol kedua Uh, lepas dia guys Nice Release Keeper yang susah sekali Ditemus nih guys Oke, serangan Terakhir Bukan kita bisa Menyamakan perhidupan Oh, ganggal dia Saka Terlalu lemah dia Wah, guys Ternyata kita harus kalah Dengan Amerika Dengan score di piece 1-0 Dan semoga kita bisa Memenangkan pertandingan Terakhir kita melawan Wallace Kita harus memenangkan pertandingan Akhirnya kita bisa Mencetak gol Luar Hurricane Terakhir kita bisa Coba 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 Itu dia guys Kita harus memenangkan pertandingan ini Hmm, menang kita 15-15 kita guys Berserangkan pertandingan Bandar Sterling Di placing saja Di sisi kiri Giver Wuhuu Serangan dari sisi kiri Dari Wallace Dan dimanfaatkan oleh Gerd Bill Bobolnya kita guys Oleh Gerd Bill Cilwell Shooting dia Oh, ganggal Oke Lepas Bill Forden Bill Forden sendiri dia Bill Forden Shooting Cantik sekali Serangan langsung Dari tengah Bill Forden Menit-menit akhir Wallace Mencoba Menyerang Masih Wallace Mencoba menyerang Dari sisi kanan Sekarang Gerd Bill Di sana Dan Kul Terjadi Lewat asis Dari Gerd Bill 3-2 Sementara Inggris masih Unggul Dari Sjilwell Sekarang dengan Bellingham Banda ke Harry Kane Saka Gagal Saka Memberikan Keunggulan Terakhir Untuk England Harry Kane Memastikan England Lolos dia Ke babak berikutnya Mempan dari Sterling Langsung saja Disambut Harry Kane Sampai Maju Bebas dia Tidak ada yang menjaganya Dengan ini Memastikan England Sudah pasti Lolos Ke babak berikutnya Di babak 16 besar England harus bertemu Dengan Netherland Apakah kita bisa Memenangkannya Babak pertama Melawan Belanda Dengan formasi 5-3-2 Dan kita masih Memperankan Formasi 4-3-3 Hampir saja Belanda menciptakan Perserangan pertama Mount Cobaan pertama Disambut oleh Keeper Belanda Chilisen Mason Mount Kendek saja Kepada Sterling Kembali Kembali Mason Mount Philip Gagal Diblok saja Lihat pemain-main Belanda Disana Berbahaya Goal Dari Belanda Menciptakan Memphis Depay 1-0 Belanda Unggul Menit Kedua Satu Belanda Sudah menciptakan Gol Pertamanya Melalui Memphis Depay Inggris mencoba Menyerang Dari sisi Kirinya Sterling Masih Motak Katik Ada Sli Maun Gagal Dia Sterling Masih Sterling Pada Mount Ada Philip Disana Gagal Philip Diblok Sejala Dejong Ya Bapak Pernama Setelah Selesai Kita Masih Kalah 1-0 Belanda Dibabak Kedua Kita Bisa Susul Coba Kita Susul Semoga Kita Masih Bisa Ada Peluang Untuk Melolos Ke Babak Berikut Main Inggris Mulai Coba Mencari Kebuntuan Yang Memecah Kebuntuan Foden Mount Terlalu Banyak Pemain Belanda Menumpuk Di belakang Coba Menyerang Dari Sisi Kanan Inggris Kail Walcott Philip Ada Mount Disana Shooting Dia Ditorang Oleh Virgil Van Beach Pendek Saja Sterling 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 Meg Meg Wired Oh no stopping Him Defy Wow And it's gone And it's gone in Just what the doctor ordered Ball played nicely The cross is on Wijnaldum And it might be Foiling his opponent Completely Keen to take it short here Wijnaldum Can he finish Can he finish Keeper diving Magnificently But he's gone short with it He's gone He's gone I'm going to He's gone I'm going to He's gone I'm going to Ternyata kita tidak bisa membawa Inggris menjuarai Piala Dunia 2022 Qatar kali ini ya Semoga di next Piala Dunia kita bisa membawa Inggris dan kalian juga komen tim apa yang harus aku pakai untuk Piala Dunia kali ini ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan menonton Goodbye Sampai ketemu di video FIFA 23 berikutnya